Toleransi Bukan Hal Baru di Sumatera Utara Buku Moderasi Beragama Sumatera Utara kontribusi awal Chong Afi menggambarkan bagaimana persaudaraan antarumat beragama terjalin sejak masa Chong Afi hidup di zaman Kesultanan Delhi. Ditulis oleh Hasnah Nasution yang juga merupakan wakil rektor 2 Uwinsu. Buku ini menjadi salah satu sarana Uwinsu dalam mempromosikan nilai keberagaman di lingkup kampus maupun di masyarakat. Peluncuran buku diadakan beberapa waktu lalu di kampus Uwinsu, Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Delhi Serdang dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan peluncuran buku ini dilaksanakan secara luring dan daring. Berbagai elemen masyarakat hadir dalam acara ini. Di antaranya para akademisi Uwinsu, Ketua MUI Sumatera Utara, Perwakilan Kaum Tionghoa, serta mahasiswa. Perguruan tinggi kampus universitas memiliki peran yang sangat penting di dalam mensosialisasikan idiom-idom kehidupan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan bersama sebagai bangsa dan umat manusia. Maka buku ini yang ditulis oleh salah seorang dosen Uwinsu Matera Utara, kebetulan Wakil Rektor II, kita anggap menjadi titik kumpul pemikiran kita bahwa moderasi beragama itu menjadi kebutuhan bersama kita di dalam mengembangkan kehidupan berbangsa yang lebih maju ke depan. Sang penulis Hasnah Nasution mengungkapkan alasannya memilih tokoh Chong Afi dalam buku ini. Sebagai keturunan Tionghoa yang sukses membangun bisnis di Sumatera Utara, Chong Afi dipilih sebagai pemimpin komunitas Tionghoa pada tahun 1911. Sosoknya pun disegani dan dihormati oleh seluruh golongan masyarakat. Ia begitu berjasa dalam membangun kota Medan yang pada masa itu dinamakan Deli Tua. Pembangunan rumah ibadah termasuk Masjid Bengkok Kota Medan merupakan beberapa jasa Chong Afi untuk warga muslim. Sementara itu, Chong Afi Mansion menjadi warisan sejarah untuk mengenang kebaikannya bagi warga Medan tanpa mengenal suku dan agama. Jadi berbagai sumber yang saya dapati ternyata Chong Afi ini banyak sumbangsinya terhadap agama, sosial, apalagi masyarakat Sumatera Utara ini memang masyarakat yang plural. Jadi memang sangat-sangat penting saya rasa untuk mengangkat tentang Chong Afi ini. Karena dia tidak memandang agama, suku, atau bangsa gitu. Setiap semua agama, gereja katedral, kemudian yang kuil di jalan Tengku Umar juga dibangunnya. Kemudian titik yang di jalan di Jainul Arifin itu rupanya juga sumbangan dari dia. Jadi ternyata saya lihat ini rupanya memang sumbang sih Chong Afi di Sumatera Utara itu baik dalam bidang sosial masyarakat maupun agama memang sangat-sangat banyak. Melalui buku yang disusun selama enam bulan ini, Winsu ingin hadir untuk mengembangkan semangat moderasi beragama. Toko Chong Afi yang diceritakan dalam buku ini menjadi bukti bahwa perbedaan dapat membawa keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Agnes Enambila, Wandi Gultom, DAI TV